Jelang Idul Fitri, ratusan warga di Kabupaten Madiun antri sejak pagi untuk mengikuti program vaksinasi booster yang diselenggarakan Polres Madiun dan PBNU. Uniknya, usai vaksin, warga akan diberi hadiah berupa beras 3 kg. Ratusan warga ini antri sejak pagi untuk mengikuti program vaksinasi di kantor Kepala Desa Kenangorejo, Kecamatan Pilang Kenceng, Kau Vaten Madiun. Warga yang terdiri dari orang dewasa dan lansia ini sedianya akan memperoleh vaksin dosis 1, 2, dan booster. Gelaran vaksinasi oleh Polres Madiun bersama pengurus besar Nadlatul Ulama ini menerjadkan sedikitnya 500 warga penerima vaksin di Bilang Kenceng. Untuk dosis 1 dan 2 telah disediakan vaksin Sinovac sebanyak 10 vial atau 100 orang dan sisanya adalah vaksin jenis Pfizer untuk booster atau penguat. Bagi warga yang telah disuntik vaksin mendapatkan beras seberat 3 kg. Kan mengikuti aturan pemerintah jadi ikut, kebetulan ada terus ikut, enggak tahu kalau dapat beras. Dari Kecamatan Pilang Kenceng sama kedua MBC ya Pak? MBC Pilang Kenceng disini melaksanakan serbuan vaksin selama banyak 1 juta vaksin dari PBNU. Lokasinya saat ini di desa Kenongo Rejo, karena sasaran kami disini sebanyak 500, kami bagi 2 lokasi. Di sini satu di balai desanya, kemudian yang kedua di kantor MBC-nya. Total ada 500 vaksin yang kami bawa. Ini vaksin dari Sinovac untuk dosis 1 dan 2, pada 10 vial berarti 100 orang. Kemudian sisanya dari Pfizer untuk dosis 3. Saat ini yang sudah berjalan, mayoritas masyarakat sudah ke dosis 3 yang busternya. Saat ini vaksinasi menjadi salah satu syarat agar mereka dapat melakukan perjalanan mudik. Sekaligus untuk penguat daya tahan tubuh atau imunitas seseorang, mengingat pemerintah telah membuka kran mudik serta melonggarkan aktivitas warga. Tova Pradana, JTV, Madiun